Ibu Ndafina tak kuasa menahan tangis saat pertemuan dengan pengacara Hotman Paris. Kenangan pahit atas kasus pembunuhan dan pemberkosaan 8 tahun silam yang menimpa putrinya terungkit kembali. Demi mencari keadilan, keluarga Vina dari Cirebon datang ke Jakarta bertemu pengacara Hotman Paris. Mereka meminta Hotman Paris membantu menyelesaikan kasus tragis yang menimpa Vina 2016 lalu. Sebab hingga kini 3 dari 11 pelaku masih buron. Polda Jabar telah berilis daftar pencarian orang atau DPO dalam kasus Vina. Mereka adalah Andi, Dani, dan Peggy alias Perl. Mungkin 8 orang itu ngarang cerita bersama Andi awal-awal pada saat ditangkap. Berarti benar itu ada 3 orang dari penafsiran kita sebagai ahli hukum. Karena pada saat di BAP kan terpisah. Hampir semuanya mengatakan ada 3 orang lagi. Tapi pada saat dilimpahkan kekejaksaan, mereka merubah BAP sehingga diduga ada pengaruh di sini. Ada pengaruh di sini sehingga 3 orang ini bahkan sampai sekarang seolah-olah alamatnya tidak jelas. Padahal itu harusnya di BAP itu ada. Dan yang jadi himbawan kami kepada Bapak Kapolri adalah ini ada sesuatu yang tidak beres di penyidikan di awal. Kalau 8 orang pelaku sudah menyatakan ada 3 orang lagi sebagai pelaku yang lain dan itu bersamaan semua dalam BAP terpisah. Tidak mungkin itu karangan. Tidak mungkin itu koinsiden. Tapi kemudian kok bisa di BAP berikutnya pada saat di BAP akhir, pada saat pelimpahan mereka merubahnya seolah-olah menyangkal bahwa keterlibatan 3 orang ini. Keluarga Fina mendesak polisi segera menangkap 3 pelaku yang masih buron. Setelah 8 tahun lamanya, 3 pelaku belum diketahui keberadaannya. Sementara 8 pelaku telah difonis hakim, bahkan 1 di antaranya telah bebas. Keluarga pengennya cepat ketangkep lah. Cepat ketangkep, cepat diadili juga kayak yang lainnya. Karena sudah menghilangkan nyawa orang kan. Ya, jangan enak berkeliaran di luar lah. Sebelumnya kepolisian daerah Jawa Barat pastikan, proses pencarian masih dilakukan terhadap 3 orang pelaku pembunuhan Fina dan kekasihnya yang terjadi tahun 2016 lalu di Cirebon. Polri Jawa Barat juga membantah bahwa salah seorang pelaku yang belum tertangkap merupakan anak dari anggota Polri. Kami telah melakukan upaya-upaya, melakukan pencarian identitas dari 3 orang tersangka yang telah kami keluarkan DPO-nya. Kita ketahui dengan identitas, yaitu Saudara Andi, Saudara Dhani, Saudara Pegi alias Perong. Jadi untuk 3 orang ini. Kemudian upaya pencarian ini, baik pemeriksaan saksi-saksi maupun 8 tersangka yang sudah difonis, yang sudah ada di rutan, lembaga pemasyarakatan, itu tidak ada menunjukkan identitas asli dari ketiganya. Polri Jawa Barat telah menetapkan 3 orang pelaku pembunuhan Fina dan Eiki sebagai buron. Ketiganya adalah Pegi alias Perong, Andi, dan Dani, warga Desa Bancar Wangunan, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. Kepala Desa Bancar Wangunan langsung menghubungi seluruh RTRW untuk mencari keberadaan pelaku. Makanya saya bergerak langsung ke RTRW, nanti saya pas up ke RTRW. Jadi supaya informasi ini bisa akurat atau apa kan gitu. Soalnya itu Desa Bancar Wangunan kan, Dermenul Bancar Wangunan. Cuma sayangnya nggak ada RTRW, kalau ada RTRW-nya saya bisa langsung tertuju kan gitu. Kasus pembunuhan dan pemberkosaan Fina terjadi pada 27 Agustus 2016. Para pelaku sempat berupaya mereka yasa seakan-akan korban meninggal karena kecelakaan tunggal. Namun polisi akhirnya berhasil mengungkap kasus ini hingga pada 31 September 2016, 8 orang anggota geng motor ditangkap. Pada 27 Mei 2017, 7 pelaku difonis penjara seumur hidup, sedangkan 1 pelaku yang masih dibawa umur difonis 8 tahun penjara. 8 tahun berselang, pada 13 Mei 2024, polisi berjanji akan membunuh 3 pelaku pembunuhan yang masih buron. Desakan masyarakat di media sosial menuntut polisi bisa lebih serius menangani kasus Fina. Meski sudah 8 tahun berlalu, 3 pelaku yang diduga menjadi otak pembunuhan dan pemberkosaan masih belum ditemukan. Mencuatnya kembali kasus ini membuat keluarga Fina memiliki harapan besar agar 3 pelaku bisa segera ditangkap. Tim Liputan Kompas TV Informasi terkini kita tanyakan langsung ke jurnalis Kompas TV, Muhammad Syahri Romdon di Cirebon, Jawa Barat. Arai, selamat siang polisi mengaku kesulitan mencari identitas pelaku. Bahkan baris krim juga sampai ikut membantu. Sejauh mana perburuan 3 pelaku ini Arai? Ya, baik kita di studio. Selamat siang saudara. Memang perhatian saat ini terfokus sekali pada proses pengungkapan kasus yang sampai saat ini masih menjadi misteri. Kemana dan dimana 3 buron yang telah ditetapkan oleh pihak kepolisian melarikan diri atau bahkan bersembunyi. Beberapa pihak termasuk kami bertemu dengan Kapolres Cirebon Kota pada hari Senin tanggal 11 Mei 2024. Beberapa hari lalu menyampaikan secara langsung bahwa kasus ini telah ditangani secara serius oleh Polda Jawa Barat di Treskrim Um Polda Jabar. Dan kami mendengar secara langsung namun tidak secara resmi memang ada beberapa tim dari Polda Jawa Barat dan juga ditambah personil dari tim Mabes Polri yang sudah datang ke Cirebon. Mereka melakukan beberapa proses untuk melakukan penanganan-penanganan terhadap terungkapnya. Tiga pelaku yang masih sampai saat ini melarikan diri. Kami juga berusaha untuk mencari proses perkembangan dari penanganan kasus ini setelah pada hari Selasa pihak Polda Jawa Barat memposting atau mengunggah dan menetapkan 3 DPO dan itu diunggah di Instagram Humas Polda Jawa Barat tertera bahwa 3 pelaku ini yang buron merupakan warga desa Banjarwangunan, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. Kami langsung menuju desa tersebut dan kami menemukan fakta bahwa pihak desa, kepala desa Banjarwangunan, Sulaiman, mengatakan bahwa informasi ini justru baru dapat dari media massa yang pada saat itu secara intens mengawal kasus ini. Dan pada saat itu juga dia agak kesulitan karena pada saat diposting atau diunggah tidak tertera alamat lengkap di mana 3 orang pelaku yang masih buron tersebut yakni Peggy alias Perong, kemudian Andi dan juga Dhani yang mereka satu desa dan satu kecamatan. Atas asar itu kepala desa menginstruksikan kepada seluruh perangkat RT dan perangkat RW untuk bergerak bersama mencari alamat lengkap para 3 orang pelaku yang salah satunya merupakan otak atau dalang dari kejahatan ini. Gita. Aray, tadi Anda bilang bahwa dari pihak Banjarwangunan ini kemudian menginstruksikan untuk mencari di satu desa, satu kecamatan itu apakah sudah ada update terbarunya, sudah ada titik terang begitu Aray atau belum? Atau masih dalam proses pencarian? Ya, pagi ini kami juga coba untuk mengorek informasi melanjutkan keterangan dari pihak kepala desa bahwa sampai saat ini mereka masih bergerak karena agak sulit apabila tidak diketemukan alamat lengkapnya dan juga ciri-ciri yang dikirimkan atau diposting pada saat unggahan Polda Jawa Barat itu masih dinilai agak cukup minim pasalnya tidak ada sketsa wajah, tidak ada ciri-ciri secara pasti bagaimana gambaran wajah yang bisa jadi menjadi clue atau penunjuk untuk tiga orang tersebut yang sangat bisa dikatakan mirip atau identik dengan tiga buron tersebut, Gita. Oke, Aray, soal kejanggalan BAP, delapan pelaku pembunuhan apakah sudah ada tanggapan dari pihak polisian, Aray? Kami yang bertugas di sekitar Cirebon, maksud kami dan hanya bisa menghubungi pihak yang berwenang di wilayah tempat kami bertugas yang di Pores Cirebon, kota tidak dapat memberikan banyak informasi, Gita karena jelas kasus ini telah menjadi fokus dari Polda Jawa Barat yang juga perkembangan terbaru dibantu oleh Mabes Polri dan apabila menurut beberapa keterangan di media masa yang memberikan penjelasan bahwa Polda Metro Jaya juga informasinya juga akan bergerak karena tiga buron ini tidak hanya tinggal di Cirebon namun juga berpindah-pindah tempat dan diduga juga berada di Ibu Kota Jakarta dan penyampaian hari ini yang ingin kami tekankan kepada Anda, Gita dan juga saudara bahwa penanganan yang dilakukan saat ini menjadi perhatian banyak masyarakat di lini masa sangat menanti terhadap perjuangan panjang di mana keluarga Vina berusaha untuk mencari keadilan atas tindakan yang menimpa anaknya tersebut bila pada saat itu mereka berjuang sendiri selama beberapa bulan kami pada saat itu melakukan peliputan pada saat kejadian dan beberapa hari penanganan-penanganan baik penangkapan para pelaku di hari Rabu tanggal 31 Agustus kemudian rilis pada malam hari tanggal 1 September 2016 kemudian berlanjut pada otopsi kemudian berlanjut pada perekaman berikutnya namun pada sampai persidangan tetap pihak keluarga tidak mendapatkan informasi keberadaan tiga orang terduga pelaku tiga orang yang dinyatakan sebagai pelaku dan otak dari kejahatan tersebut keluarga merasa sendiri keluarga merasa lelah sehingga akhirnya merasa menurut pihak keluarga dan mereka merasa bahwa ini seakan-akan menjadi dorongan pihak keluarga untuk bersama-sama mencari keadilan sampai tiga buron ini berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian Gita Aray Balangkali Anda pernah berbincang begitu dengan pihak keluarga tadi Anda mengatakan bahwa keluarga ini cukup lelah berjuang sendiri untuk mencari tahu keberadaan tiga pelaku pembunuhan dan juga pemerkuasaan terhadap Vina tapi apakah ada informasi bahwa keluarga juga kecewa begitu karena pihak polisian terlalu lama Aray untuk mengungkap tiga orang yang masih buron ini Aray, ada informasi kah Aray? ya jelas sekali dengan adanya persetujuan yang diajukan oleh pihak pembuat film pada beberapa waktu lalu tepatnya di akhir tahun 2023 mereka pihak keluarga sebetulnya melakukan penolakan terhadap pihak pembuat film dengan alasan membuka luka lama mengingat kekecewaan kembali atas penanganan yang belum juga tuntas namun dengan berbagai macam pertimbangan diskusi antar keluarga dan juga banyak dorongan dari beberapa pihak bahwa apabila film ini di film, apabila kasus ini atau cerita ini di filmkan bisa jadi akan menjadi dorongan kepada banyak pihak untuk bersama-sama memberikan dukungan kepada pihak kepolisian untuk segera menangkap dan ada satu cerita yang kami dapati fakta bahwa pada saat proses pengambilan gambar atau syuting adegan di Jalan Layang Jalan Raya Talun tepatnya di jembatan atau flyover Samatan Talun Kabupaten Cirebon yang menjadi titik pembuangan dan rekayasa kecelakaan lo lintas pada saat itu datanglah dua orang misterius yang datang ke rumah Vina tempat dimana tinggal orang tua bapak, ibu, dan juga kakaknya dimana dua orang ini meminta agar tidak dilakukan proses pembuatan film atau apabila memang ini sudah berjalan baiknya dihentikan penyataan itu atau ungkapan itu disampaikan Marliana betapa di hari itu dia sangat kecewa sekali terhadap kedatangan dan juga menyampaikan bahwa kenapa mesti diberhentikan proses ini dan ini adalah hak pihak keluarga untuk mencari keadilan dan sesaat setelah melakukan jawaban tersebut pihak dua orang yang tidak dikenali dari mana asalnya dan juga menggunakan pakaian bebas mereka meninggalkan lokasi dan Vina masih menjadi tujuan utama untuk pengungkapan fakta dan pencarian keadilan pihak utamanya dari pihak keluarga kita kita masih akan menantikan kerja atau kinerja polisi untuk mengungkap kasus ini terkait dengan tiga orang buron terima kasih jurnalis Kompas TV Muhammad Syari Romdon yang melaporkan langsung dari Cirebon Jawa Barat terima kasih ya Rai